Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat, balafiat, tanpa kekurangan apapun. Terima kasih. Sian ini kita lanjutkan acara perkulian tentang alat pemanen. Baik, alat pemanen adalah alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan hasil panen dan melaksanakan kegiatan pemanenan. Tujuannya apa? Tujuannya satu, untuk mendapatkan level kematangan yang tepat. Dua, meminimalkan kerusakan dan kehilangan. Ketiga, cepat. Dan keempat, murah. Mendapatkan level kematangan yang tepat artinya karena pemanenan itu kalau dilakukan oleh manusia, maka manusia masih mempunyai insting untuk memilih. Ini sudah mateng atau belum. Ini adalah keunggulan manakala itu dipanen oleh manusia. Lain dengan mesin. Begitu mesin dipekerjakan, dia tidak akan bisa milih. Mateng apa tidak, dilantak sama dia. Kemudian meminimalkan kerusakan dan kehilangan. Di sini artinya kalau kita memanen, maka kemungkinan rusak atau hilang itu akan lebih kecil. Karena produk pertanian yang sudah mateng akan segera kita panen dan akan selalu kita awati. Keberadaan tepat dan murah. Kemudian ada dua macam bentuk alat pemanen, yaitu panen manual, hand harvesting, dan panen dengan mesin, mekanis harvesting. Apa itu hand harvesting? Keuntungannya. Satu, hand harvesting itu adalah pemanenan yang dilakukan oleh tenaga manusia dengan menggunakan tangan manusia. Di mana manusia dapat menyeleksi kemasakan secara akurat. Ini keuntungannya. Kedua, kerusakan hasil panen itu minimal. Kerusakan hasil panen minimal. Karena dipanen dengan menggunakan tangan manusia, maka manusia bisa lebih hati-hati dalam menangani produk hasil pertanian yang akan dipanennya. Keuntungan ketiga, pemanenan dapat ditingkatkan dengan menambah tenaga kerja. Artinya, jika proses pemanenan ingin dipercepat, maka bisa dilakukan dengan penambahan tenaga kerja. Tidak banyak yang kerja. Yang keempat, investasinya tidak mahal. Tenaga manusia masih murah di Indonesia. Yang keenam, SDM tidak memerlukan pelatihan khusus. Jadi untuk kegiatan pemanenan, sumber daya manusia tidak memerlukan pelatihan khusus. Selain dengan kalau penggunaan alat mesin pertanian. Kemudian masalah dalam penggunaan mesin pemanen. Masalah yang dihadapi pengguna mesin pemanen adalah tenaga kerjanya itu harus well trained. Harus sudah terlatih dengan baik, karena penggunaan alat mesin ini harus hati-hati. Kalau tidak sesuai dengan cara dan mekanisme kerjanya, dan kita ceroboh untuk melakukannya, maka mesin akan rusak. Kedua, masalah yang lain adalah kesalahan pengoperasian. Ini menyebabkan kerugian besar. Kerugian besar dalam hal apa? Kerugian besar dalam menghadapi kerusakan mesin. Menghadapi kerusakan hasil panen. Nah itu kesalahan pengoperasian akan menyebabkan kerugian besar. Kemudian masalah ketiga adalah pemeliharaan mesin dilakukan secara reguler. Nah ini dibutuhkan memang orang-orang yang tangguh, yang tanggap terhadap kapasitas dan kemampuan mesin. Karena mesin itu mempunyai jam kerja, mempunyai kapasitas dan kemampuan kerja yang terbatas juga. Manakala saat dia dipekerjakan secara berlebihan, maka harus diimbangi dengan pemeliharaan yang baik pula. Masalah yang keempat dalam penggunaan mesin pemeliharaan adalah pertumbuhan tanaman harus sesuai dengan desain mesin. Nah ini yang sering terjadi, mesin dikerjakan pada kondisi yang tidak sesuai dengan desain agronomisnya, ergonomisnya. Sehingga dia tidak mampu bekerja dengan maksimal. Tangke harus cukup panjang dan sebagainya. Masalah dalam penggunaan mesin pemeliharaan lagi adalah pola penanaman harus sesuai dengan desain mesin. Pilihan jenis komoditi yang ditanam terbatas. Nah ini adalah masalah-masalah dalam penggunaan mesin pemeliharaan. Nah ini jenis alat pemeliharaan yang sederhana. Ini ada pemanin padi aniani yang pertama. Yang kedua sabit. Nah sabit ini mempunyai beberapa desain bentuk sabit. Ada yang melengkung, ada yang kurang melengkung. Nah ini mempunyai keunggulan masing-masing. Demikian juga dengan aniani. penyanyian ini dengan cara menekan batang tanaman untuk dipotong melalui kegiatan pengepresan dengan tangan. Seperti ini. Nah demikian juga dengan sabit. Tinggi tanaman. Parietas tanaman akan mempengaruhi penggunaan sabit. Apakah dengan kelengkungan sabit yang seperti ini lebih baik dibanding dengan sabit yang kelengkungannya seperti ini. Nah ini tentunya akan sangat tergantung dari kebiasaan wilayah dan kondisi tanaman yang ditanam. Nah yang ketiga ada alat yang disebut mower atau mesin sabit. Mower. Nah ini dipotong dengan mesin ini. Di sini alat mesin penggeraknya dia menggerakkan pisau di sini berputar. Nah di sini adalah sungkup untuk menggerat padi. Nah ini bisa dilakukan dengan lebih cepat. Karena dia mempunyai tiga sampai empat baris pemotongan. Nah ini spesifikasi yang dimiliki oleh alat mower yang tiga baris dan empat baris. Kecepatan kerjanya kilometer per jamnya untuk tiga baris 0,57 untuk empat baris 0,54 kilometer per jam. Lebar kerjanya tiga baris dan empat baris. 75 dan 100. Kapasitas kerja pemanenan hektar per jam atau jam per hektar itu 0,043 hektar per jam dan 0,057 hektar per jam. Efisiensi lapang sama hampir sama 99 persen. Pemakaian bahan bakar tiga baris 0,67 liter per jam. Empat baris 0,86 liter per jam. Kehilangan hasil pemanenan tiga baris 0,35 persen. Empat baris 0,35 persen. Alat keempat adalah reaper. Alat pemotong padi yang bekerja dengan cara memotong dan merebakkan tekaan padi dengan arah ke samping. Nah ini, dia bisa mempunyai empat jalur pemotong atau tiga jalur pemotong. Dan biasanya padi akan dijatuhkan ke kiri. Dipotong terus dia dijatuhkan ke sebelah kiri. Ke arah samping kiri. Ini ada beberapa spesifikasi mesin reaper. Ada yang tiga roh, empat roh, dan lima roh. Ininya ya. Kalau yang tiga roh, biasanya tenaga penggeraknya tiga horsepower. Empat roh, enam horsepower. Lima roh, tujuh horsepower. Panjang alat, panjang mesin. Tiga roh itu 2180 mm. 2390 mm dika empat roh, dan 2410 mm dika lima roh. Lebar, 1170 mm, dan 1750 mm untuk masing-masing roh, tiga, empat, dan lima. Tinggi hampir sama 900 mm. Lebar kerja untuk tiga roh, satu meter. Untuk empat roh, satu koma dua meter. Untuk lima roh, satu koma lima. Bobot unit reaper per kilo. Tiga roh, ada empat puluh kilo. Untuk empat roh, empat puluh tujuh kilo. Untuk lima roh, enam puluh dua kilo. Bobot keseluruhannya, sembilan puluh lima kilo, seratus enam belas kilo, dan satu tiga lapan. Sekarang kecepatan maju, itu untuk tiga roh, dua koma lima sampai empat koma lima kilometer per jam. Dan sama kecepatannya pada empat roh dan lima roh. Kapasitas kerjanya hampir sama. Kalau tiga roh, 0,2 sampai 0,25 hektare per jam. Empat roh, 0,25 sampai 0,35 hektare per jam. Lima roh, 0,4 sampai 0,5 hektare per jam. Susun tercecernya rata-rata kurang dari satu persen. Kecepatan pisau kali kecepatan maju, itu perbandingannya hampir sama, satu koma tiga kali. Pemakaian bahan bakarnya untuk tiga roh, satu liter per jam. Untuk empat roh, satu koma tiga. Dan untuk lima roh, satu koma lima. Jadi kapasitasnya hampir sama, tapi potensi dan sepersiukasi lainnya berbeda. Nah demikian alat-alat pemanen yang bisa Bapak sampaikan dalam mata kuya mekanisasi pertanian. Jadi ini terutama mesin pemanen untuk komoditi padi. Mulai dari Aniani, Sabit, Mower, dan Ripper. Untuk lebih jelas, lebih ketir, silahkan Anda membaca materi Bapak ini. Apa yang tidak dimengerti, nanti Anda bisa tanyakan ke Bapak saat Anda sudah senggang. Dan jika kurang mengerti, segera hubungi Bapak dan bisa ditanya jawabkan. Saya kira itu materi yang bisa Bapak sampaikan untuk mesin dan alat pemanen kali ini. Bapak akhiri, Bapak cukupi. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.